Kalau ini, ini pesek, atau ini 60-40, kalau ininya kecil, ininya juga kecil, kelihatan monyok. Tapi kalau ini kelihatan lebar, biar ini 60-40, gak masalah ya. Halo sahabat, ketemu lagi di Lukiha Game Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih Rottweiler yang keren, yang berkualitas bagus, bersama channel Founder Sky. Oke, kita simak liputannya. Bicara sedikit anatomi nih, yang bagus itu, apa sih secara umum lah? Nah, yang bagus itu selain tadi bicara setopan, muka, perbandingan 60-40, apa kaki itu yang gimana atau apa gitu? Kalau untuk kaki, pertama untuk kaki sendiri, dia harus lurus. Dan ini kita bilang, pastemnya juga harus kuat. Jadi gak boleh yang begini. Karena ada anjing kadang, kalau ketika berdiri, dia begini, naik kaki bebek gitu. Ya sahabat, sekarang ini, Om Lip akan tunjukin tipikal kaki misalnya. Kaki yang bagusnya yang kayak apa sih? Jadi kaki yang bagus, lurus. Posisinya dia cat foot. Oh, jadi kayak berjengkat seolah-olah ya? Gak ngepek ini. Gak gitu, jadi ini kan pastemnya dia lurus ya. Kakinya juga lurus. Terus jari-jari juga. Rapet kak. Gak ya. Nah, udah kan kelihatan. Terus dadanya udah kelihatan dip, membidang. Nah, dadanya ini membeda karena sikunya dia gak lurus. Siku samping. Samping sini. Samping. Oh, harus begitu ya? Kaki rapet itu memang karena ada treatment khusus atau memang bagus dari kecil? Biasanya gak dipiara, dikandang besi. Kalau kandang besi karena dia itu otomatis masuk-masuk ke dalam. Gak ya, tahan. Oh, iya. Nahan, bro. Takut. Jadi lantai kasar ini penting ya? Kalau dali dulu, untuk Rottweiler dia harus hitam. Terus juga kalau dilihat kan ini gak boleh bergelombang. Terus juga warnanya, tingkat kecerahannya. Jadi leher pun gak boleh terlalu panjang, juga gak boleh terlalu pendek. Jadi kelihatannya dilihat harmonis gitu. Jadi Rottweiler kalau pilih, kalau kepala yang gede kan juga gak enak. Iya, iya. Jadi kan harmonis. Terus yang fault mayor, minor itu di... Ini juga di top lane. Kunggung. Kunggung. Gak boleh goyang, gak boleh turun, gak boleh naik. Harus lurus gini. Ini kan anjing kelihatan montok ya? Tapi kalau tadi yang saya bilang, itu gemuk atau gak ah? Lihatnya dari tadi mana tuh yang ngedown itunya? Ini, ini samping. Kalau ini udah lurus gini, gemuk ya. Ini kan masih... Masih ada sudutnya. Sama ini, stopan. Nah yang tadi. Stopan sama perbandingan 60, 40. Ini ya, 60, 40. Jadi ini dari sini. Ini 40. 40. Ini 60. Cuman sekarang udah mulai pada orang suka ininya 30 depannya. Kalau saya, kalau saya, saya lebih suka 60, 40. Karena itu standarnya kan sebetul. Karena kalau 30, 70. Pesek. Kesannya? Gigi bermasalah. Oh, numpuk bawahnya dalamnya atau apa? Gak bisa. Oh, iya, iya, iya. Nah terus yang orang pada suka sekarang memang pengen lebih pesek? Karena dia kelihatan, makanya ada salah persepsi. So, ini tak ekstrim. Ini tak pesek. Segala macam. Kalau ini, ini pesek. Atau ini 60, 40. Kalau ininya kecil. Ininya juga kecil. Kelihatan monyok. Tapi kalau ini kelihatan lebar. Biar ini 60, 40. Gak masalah ya. Gak masalah. Karena nanti ditambahnya ke samping sini. Samping. Ini kan pasti lebar ini dia. Iya. Ini juga, lihat. Ini, ini rahang. Warna lips. Ini yang fold. Ininya pink. Itu yang sehat itu gitu? Enggak, gak boleh. Oh, gak boleh. Ini yang bener. Warnanya segitu ya? Hitam. Kalau dia pink, fold. Bercak pink. Itu bukan gangguan kesehatan kan? Stress. Oh, berarti bisa dia nih kalau anjing kita beli bagus. Terus sekarang kita miaranya gak bener. Jadi kayak gila. Kadang kita datangkan dari sana. Sampai sini. Sampai sini bisa pink. Terus, kalau betina kadang-kadang baru melahirkan pink. Setelah muda berapa sih? 14 bulan, 18 bulan. 18 bulan itu baru start ya. Walaupun dia sebenarnya udah birahi. Kalau di... Udah loop dari awal-awal ya? Kedua. Ketiga. Loop ketiga ya? Kalau di Serbia sih setahun. Laki posisi bener, gini. Ini posisi yang normal ya? Bener ya gitu. Terus, kalau melingkar seperti obat nyamuk gini, gak boleh. Ini gini, boleh. Gini, gak boleh. Karena udah nyamping. Nyamping gak boleh. Kiri kanan gak boleh. Ini juga, kadang-kadang roadballer ini ada tunggu. Ada apa? Sini. Tambahan. Apa itu? Jari. Kalau hayam ada jal. Jadi ada tambahan satu sini. Sini. Suka kayak gitu? Itu yang gak boleh? Ada yang gak boleh. Jadi mulai kecil dipotong. Ya, sahabat. Jadi kira-kira seperti itu kalau mau memilih anjing. Khususnya roadballer. Memang tergantung kita mau piarannya. Untuk show. Atau untuk segedar breed. Dianakin di rumah. Dengan kualitas yang lumayan. Atau bisa juga hanya sekedar anjing family. Anyway, anjing apapun keadaannya. Sebenarnya bukan tentang fisik anjing. Tapi lebih bagaimana kita bisa hidup bersamanya. Membuat dia bahagia. Dan dia juga memiliki tujuan hidup. Yaitu membahagiakan owner-nya. Baik, terima kasih sahabat. Sudah nonton. Semoga bermanfaat dan terhibur. Salam.